musik selamat menikmati musik selamat menikmati musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musik 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 musik hal musik 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 pop musik Kalian pace, pace perbandingan satu banding satu dengan gula jawa, genis jari, diparut, dicampurakan pace, dicampur, tutupakan kali toples, kalian kurang lebih dua minggu, diambil, terus diperas, terus kalian ada dos fermentasian itu. Jadi kalian dicampurakan kali dedek, dedek ini berbandingannya, ini dedek sekilo kurang lebih, cuma satu sendok ini cukup, satu sendok. Oke, menawi ayam ikun tesi alit, dikalian pur, pur campur dedek, itu campuran kali fermentasian, kurang lebih satu sendok makan, per satu kilo dedek, ya makanya dicampurakan. Itu hasilnya pun, kalau lu pertama sambung ikun kali, saya lihat tunggu sebulan, lu cobin iku, ingin setunggal kalian campurakan fermentasi pace, ingin setunggal yang penting, lu perbandingkan. Setelah sebulan, kalau unsur karbon dioksidanya itu tinggi, kemudian natriumnya itu tinggi, kok justru? Kenapa tumbuh-tumbuhan itu kok tidak subur? Proses hidup tumbuhan itu punya siklus, kapan butuh N itu tinggi, kapan butuh N itu masih kecil? Nah, mungkin terletak di situ ya, kira-kira dalam kita berpraktek NF, karena sepengetahuan pengalaman kita untuk menanam khususnya jagung, Kalau misalnya, jagung itu unsur pupuknya itu pertama awalnya itu banyak unsur N dan karbon dioksida, biasanya itu pertumbuhannya cepat tapi rawan penyakit. Yang butuhkan biasanya ya masa kecil itu pertumbuhan, masa mau membangun struktur tubuh, itu yang dibutuhkan biasanya kan tulang. Manusia kan, seperti manusia kan juga bayi itu kan tulang, sehingga kalau kita ukur perbandingkan misalnya, Karena di dalam susu itu kan ada ukur umur 0 sampai 6 bulan itu pakai susu yang gimana, lah nanti umur ini gimana, lah. Kira-kira tumbuhan pun juga demikian. Jadi, kapan masa vegetatif, masa vegetatif itu masa pertumbuhan awal, terus kapan masa pertumbuhan, Peralihan dari pengetahuan awal ke pertumbuhan yang cepat itu, kemudian sampai masa generatif. Nah, secara hakikat itu tentu membutuhkan perlakuan yang berbeda, tidak perlakuan yang sama. Di samping, juga kalau kita sempat belajar, sama-sama belajar di NF itu, Di tanah itu pun menyediakan jutaan mikroorganisme yang belum terdefinisikan. Jangan takut, mereka-mereka yang keturunannya ektapol, jangan takut. Saya yang masih tua ini masih berjuang terus. Kalau Anda yang masih muda-muda tidak berani berjuang, artinya sudah loyo, ya sudah menjur malos saja. Saya yang mulai pertanian organik tahun 1985. Sebelum ada deklarasi ganjuran oleh Romun Tomo. Saya sudah pertanian organik. Nanamnya rojolele, pakai pupuknya kompos. Kalau kena walang sangit, ya hanya diperawu, ngobongi dengan setang padi, sedikit beliran. Saya bingung cari mana yang organik. Nanti saya tidak usah pakai tes, tidak usah saya pilih ke Suku Pindu atau ke mana. Cukup dengan diri saya sudah mengetahui, oh ini organik, ini tinggal. Jadi saya tidak percaya lebih-lebih pada Suku Pindu kalau saya belum merasakan sendiri. Ini hasil tes saya. Langsung, Pak. Kalau ngetesnya, bayar. Harganya mahal. Nah, itu. Duit keman di petani harus bayar seperti itu. Kalau bisa, ya beba tesnya. Yang mungkin Pak gato, orang bayar. Lalu, kalau minta, saksinya apa? Gusti Allah. Enggak. Itu hasil. Hasil saja. Tapi yang pertama saya, apa, saya niati untuk jadi orang tani itu ya. Ingin memperbaiki lahan yang sudah sangat rusak, untuk menjadi bagus. Dan itu karena rusaknya memang dari kimia, bagaimana untuk tidak pakai kimia. Walaupun proses kimia dilakukan. Terima kasih proses kimia, Pak. Iya, karena beliau dari jurusan kimia. Tapi itu bukan barang kimia. Nah, kemudian, setelah saya mencoba memperbaiki lahan, ternyata yang paling bagus memang dengan kompos. Kompos itu bisa dari kohe, bisa juga dari limbah pertanian, limbah sawah, ataupun limbah darat. Itu kesimpulannya. Kemudian, kalau kohe itu saya beli, tetap saja saya harus membeli. Kalau dari limbah pertanian itu, dari kebun juga maka sawah, itu juga pakai. Transport, itu biayanya juga banyak. Kalau kotoran hewan, kalau ngomong terpongkong ya. Kalau ngomong terpongkong ya. Kalau ngomong terpongkong ya. Kalau ngomong terpongkong ya. B oke. Kalau ngomong terpongkong. Hai wajah tetap panah ya baik-baik tahunnya gitu sekarang harga babak itu juga Rp5.000 per kilo berapa itu tidak mendukung dengan dengan varitas-varitas sesuai dengan kebutuhan pasar contohnya disini ada cedera dan lain sebagainya padahal identiknya organik-organik lokal nah itu kadang-kadang sinkronisasi anak pemerintah dengan kita disitu kita nyamuk ya disitu ada kejanganan disitu maka ini seolah-olah untuk menentang organik Oh rancu itu lho kesimpulannya jadi kita sebagaimana otomatis kita harus memperkuat sistem yang ada petani itu lebih mencintai kesehatan seperti itu kesimpulannya jadi melegalkan saya untuk mempunyai petani agar sadar lingkungan Hai jadi kalau tanya kamu jual ini yang kamu untuk makan masih atau tidak zaman-zaman kamu jual ini hasil organik saya yang murah itu kan salah berarti di sini belum ada yang istilahnya memfasilitasi dalam mahal apa ya dari jualnya distribusinya enggak ya nggak pakai sistem seperti itu langsung atau ada yang ngepul ke Mbak Gator langsung langsung-langsung ke saya karena apa aku kan ya kesan melalui tes juga soalnya apa saya itu saya itu bersemboyan pokoknya sekecil apa tinggalkan jangan pakai sampai bumbu masak saja saya katakan jangan pakai sasa jangan pakai raiko masako itu akan merusak matamu jangan otak di pasar itu berapa kalau disini paniknya jualnya ini enggak menjual sendiri lebih tinggi silahkan Hai mau masuk ke supermarket silahkan saya sendiri selama ini malah justru enggak mau memasukkan beras di supermarket karena apa modali wong suge itu hanya hanya saya sini mucarane ngatur pintar-pintar woi duit keperlu bagaimana caranya bisa jembreng modal yang sekecil itu anak muda yang kepertanian nah itu gimana tuh yang udah punya sahabat sendiri itu anak-anaknya atau siapa gitu anak mudanya ada yang yang berniat menuliskan lu ini yang jelas aja ya Bu tadi Pak siapa itu beli oleh an oleh saya itu di SMA kalau saya kasih pelajaran yang teknologi itu dan teknologi tepat guna ah pelajaran itu masih ada yang seperti itu contohnya banyak teknologi-teknologi yang saya masukkan di sekolah itu gurunya saja sampai enggak mudeng enggak ngerti itu nggak bisa ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati